Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, yang menjadi korban penganiayaan Mario Dendi Satrio, buka-bukaan soal kondisi anaknya. Menurutnya, David Lifonis mengalami diffuse axonal injury stage 2. Diffuse axonal injury merupakan salah satu jenis cedera otak karena miliaran sel saraf mengalami kerusakan. Ia mengatakan David mengalami trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan sarafnya putus semua. Ia pun menyebut David bahkan koma total selama delapan hari selesai peristiwa penganiayaan. Kala itu, Jonathan baru selesai menjadi saksi dalam persidangan terdakwa anak AG di PN Jakarta Selatan. Momon tersebut sekaligus menjadi konferensi pers perdana Jonathan setelah anaknya dianiaya Mario Dendi dan kawan-kawan. Jonathan juga mengungkapkan bahwa anaknya tidak bisa sekolah lagi dan beraktifitas seperti sedia kalah akibat cedera otak parah yang dia alami. Jonathan mengaku kecewa lantaran kondisi sang anak tak akan bisa kembali seperti semula. Jonathan yang mengenakan kemeja merah bermotif kotak-kotak itu tampak berusaha tegar selama berbicara di depan wartawan. Dia berusaha menjaga intonasi suaranya supaya tidak bergetar ketika menceritakan kondisi terkini David. Namun Jonathan tak mampu lagi menahan kesedihannya ketika sampai di penghujung sesi wawancara. Nada bicaranya tiba-tiba tak beraturan dan Jonathan tampak menahan air matanya agar tak menetes. Untuk diketahui kondisi David sampai hari ke-43 terus menunjukkan progres positif. Kesadaran kuantitatif atau yang berhubungan dengan organ vital David dewasa ini sudah membaik. Sementara kesadaran kualitatif atau kognitif sampai saat ini belum memiliki banyak perkembangan signifikan. Sebagai informasi, Mario adalah anak mantan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo. Mario menganiaya David pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Mario disebut marah karena mendengar kabar dari saksi bernama Amanda yang menyebut A.G. kekasihnya mendapat perlakuan tidak baik dari David. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, Shane Lucas. Kemudian Shane memprovokasi Mario sehingga Mario menganiaya korban. Shane dan A.G. ada di TKP saat penganiayaan berlangsung. Shane juga merekam penganiayaan yang dilakukan Mario. Kondisi David saat ini terbagi menjadi dua terapi. Yang pertama adalah terapi kesadaran kualitatif. Dimana hal tersebut adalah yang terkait dengan kognitif. Bagaimana otak bekerja dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah kesehatan, kesadaran kuantitatif atau boleh disebut dengan motorik. David ini mengalami diffuse aksional injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya bermutar dan syaraf-syarafnya putus semua. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya.